Pertama, tadi ku kita menyampaikan berduka cinta yang sedar dalam atas meninggalnya. Berpulangnya sahabat kami, berpulangnya senior kami, berpulangnya orang tua kami, yang merupakan penutup di PSMS dan di PSIS. Jadi apalagi dengan saya, beliau itu satu kantor kami, di sama-sama pegawai negeri di Direkturat Jenderal Pajak di Pementerian Keuangan. Jadi kami lama satu kantor, kemudian beliau juga karena kebanyakan lebih sibuk di sepak bola, sehingga lebih konsentrasi di sepak bola, sedangkan kami melanjutkan pendidikan. Nah, beliau di dalam pergaulan sehari-hari tegas, di dalam keluarga baik, di dalam acara adat semua dia baik. Beliau menjadi panutan buat keluarga juga, sebab beliau warga siagian yang aktif di dalam paguyupan dan perkumpulan. Karena berapa kali kami bikin acara, beliau absen, kalasan, saya kebetulan karena siagian, jadi ada acara adat mengulosi. Jadi beliau tidak bisa hadir. Di dalam PSMS sendiri, apa yang tidak beliau berikan? Mulai dari sebagai pemain, beliau berikan juara. Bukan prestasi, juara. Juara, prestasi, dan semua terakhir, ya itu tadi melatih. Dan di dalam melatih karena beliau disiplin, ya juara. PSMS itu banyak jasa beliau itu di PSSI juga. Karena karir beliau hebat, dipakai sama asisten yang mulems. Dan beliau waktu main di Teheran, di Irak, di Teheran, Iran, mewakili Indonesia. Jadi artinya kalau untuk di sepak bola, udah jangan ditanya lagi lah. Bagaimana kemampuan beliau dan bagaimana keseriusan beliau. Sangking beliau begitu serius membina sepak bola, beliau tidak hanya di PSMS. Beliau melatih di Persiraja Bandar Aceh. Beliau melatih di PSDS Deli Serdang. Nah ini adiknya, kami sama. Dari kecil sama dia. Jadi bagaimana abangnya itu begitu sayang sama adiknya, sayang sama keluarga. Dari mulai ibunya masih hidup, kami di sini. Sampai meninggal ibunya. Ya, nah semua kami di sini lah. Inilah rumah dia. Dan dia tidak akan pindah dari sini. Di sini lah dia. Terus. Dari mulai lajang dia di sini. Kami setiap kali main di Teladan, dia kemarin. Nah inilah rumah dia. Inilah tahu nih. Nah, kisahnya ini. Nah ini satu lagi, Jampi. Nah, samanya kami semua di sini. Sama-sama di Prisay Pajak, di Peras, di ini. Semua di PSMS. Nah, untuk ini sendiri, Pak. Jadi, terakhir, Ari Rabu yang kemarin. Saya teleponan sama beliau, Ari Rabu. Nah, Ari Rabu, keinginan saya semua mendiang mau melapor ke Pak Gubernur, Pak Idy. Bagaimana tentang suatu SMS ini. Saya tetap kalau melapor, membawa dia sebagai penasihat teknis kan gitu. Dengan manajer mulia di Simasupang. Tapi dia bilang, ibu itu ada. Saya kurang sehat, katanya. Jadi, klien ajalah dulu. Nanti kalau sudah laporkan sama aku bagaimana. Dia bilang, ibu itu. Nah, jadi karena enggak ada bang Parlin, kami pun enggak jadi menghadap. Kebetulan mungkin waktu Pak Gubernur juga sibuk. Sehingga hari Jumat kami, hari Kamis kami melapor sama beliau. Yaitulah dia, terakhirnya. Rupanya dibawa ke rumah sakit dari Sabe. Mungkin masalah jantung kan. Dalam macam dan kami, beliau akhir-akhir ini, hampir mulai dibilang dua tahun terakhir ini, awak kan juga tahu, semua tahun, hampir tiap hari di Kebun Bunga. Jadi, kalau mau jumpai Parlin Syahian, paling gampang di Kebun Bunga. Jadi, beliau di situ aja. Dari mulai jam 9 pagi, sampai dia sore jam 6, melihat hadian atau apa, dan mengadiskan waktunya dua tahun terakhir ini, jadi Kebun Bunga ya. Kecuali ada acara adat. Nah, dia absen karena ada acara keluarga. Kalau selebihnya di Kebun Bunga. Kami bersendang durau, kami bernostalgia. Kami masih, kami apa kan, saya akan berlaku-laku. Nah, ulang tahun itu kan. Pas meninggal dari si Luqman, waktu kita bikin perkeningan amal si Luqman, saya punya telefon dia mau datang. Nah, 69 tahun, dia ulang tahun. Aku nggak bisa ulang tahun, King, katanya. Apa perlu aku kirim kek? Masih buyan-buyan lagi, aku bilang. Nah, usahlah, mentahnya aja, katanya. Ketau lah kan, mentahnya aja nanti kau kasih, katanya. Jadi, gitu. Nah, aku bilang. Udah tuh masih dibuyan lagi, jangan tipis, katanya. Aku harusnya jangan tipis, King, katanya. Iya, siap. Oh, Pak, ini Pak. Kan kalau, acap kali, kalau kita di Kebun Bunga tuh kan, ada Pak Edi, pasti Pak Edi akan mencari legend-legend, salah satunya adalah beliau. Iya, beliau juga tadi saya telpun. Iya, dan bunganya juga udah sampai. Beliau perintahkan saya untuk segera, ya di lokasi kau damping itu terus. Apa kebutuhan keluarga kau kasih tahu sama saya, katanya. Artinya beliau jangan sampai itulah. Beliau seorang ayah, seorang pejabat yang begitu peduli, kalau ada mantan PSMS terutama Bang Parlin yang dekat sama beliau juga, perintahkan ke kita. Sama mulia ini, urus itu. Nah, apa yang mereka butuhkan, segera keurus semua, sampai ke pemakaman, sampai semua itu diurus oleh PSMS. Jadi saya putih tadi, ya itu, dengan berita begitu, ya udah meluncur ke Elizabeth, tengok, sepuluh diurus sama anak, ya semualah. Jadi intinya, kita lihat lagi bagaimana, tentu merasakan ada rapat keluarga. Ini kan di dalam sisi lapangan, ini Javi lebih tahu. Ini rapat keluarga, mereka melakukan. Yang jelas, hari Rabu, dibakamkan di Taman Eden. Taman Eden, Tani Merawat. Itu permintaan, dari Ibu tadi, kita siapkan, nantinya nanti, ya urus lah. Soal itu kan, artinya hanya masalah bayarnya. Artinya, nanti semua kita siapkan, kemakamannya, semuanya, semuanya, tentu ada acara, ada. Di situ, diperapatkan, bagaimana, ada film, Aria Raja ya. hari Rabu biasanya sore itu berangkat dari sini kalau kita batak yang aku tahu dulu sekitar jam tapi yang jelas Hai Rabu kan aku tinggal memastikan Rabu macam mana jamnya sebab ini terus terang protokolernya agak sedikit berbeda tapi karena dia maaf cakap Pak Ijek mau datang Pak Gubernur mau datang Pak PLT Pak Ahyar mau datang jadi mungkin ya semua pejabat-pejabat ketua Kodi semua si Barani Jor Lubis tumut Baharudin kadis kora semua pejabat yang lain mungkin sebab ia itu tadi jasa beliau jadi saya sudah telepon di suar di kawan saya sudah telepon Tumsila juga kaget karena selama ini yang di lapangan mereka bertiga tadi sama logon juga aku bilang Allah aku ledek kasih tujuh gambar nih ini yang ada klien dua ujung kiri ujung kanan tuh yang lain udah tengah udah lewat tapi ini juga tiga nardi aku bilang siap-siap lah disini aku bilang gitu ya ketawa dia siapa siapa duluan aku mau sup sama Yuswardi katanya bertiga lah kami berdiri nih nah jadi tinggal tiga tiga-tiga ini orang pajak Yuswardi Tumsila nongpon pajak sup lah klien tiga aku bilang siapa yang duluan aku bilang jepit-jepit begitulah kalau lihat gambarnya ini ya kan nah ini Tumsila terjepit juga main tadi aku bilang mau main hati-hati mau aku bilang terjepit lagi kanan kaubon sekarang gua mengenai suar di nah enggak lah aku masih jauh gitu-gitulah jok-jok apa-apa ya karena kawan-kawan semua kami semua ini sama Jampi nih lain kita ini nilai paling hebat ini artinya enggak ada cerita kami semua dibesarkan di keruntungan di sepak bola jadi walaupun mau bagaimanapun hubungan darah kami itu udah tak bisa bisa dipisahkan lagi jadi begitu kayak gini ya udah karena bukan satu-dua hari kami itu aja bulan tahun itu aja jadi ya itu dia ini bagaimana garangnya dulu udah tahulah kalian kan siapa yang enggak kenal jampi-jampi kita gitu lah jadi jampung Tauruk ini juga legend PSMS legend ini jadi sekarang apa kalau kita bilang legend pun lucu kalau aku dengar kabar legend itu satu hari main di PSMS itu legend kita pikirkan itu tapi yang merupakan saksi masih hidup ya tinggal aku oke ya ya put